Intro Jadi om itu udah ke Katapang Udah kemana-mana Tapi semenjak itu tiba-tiba Beberapa saat kemudian om sakit Sakit mungkin udah batasan Jualan disana gitu ya Orang bilang disana Malaria Kalimantan Semacam kalau disini Semacam Oh pada saat itu di Kalimantan posisi Posisi itu lagi kalau Di Sulawesi Oh di Sulawesi Terakhir di Sulawesi di Sampang Poso Kalau nggak salah Malah Itu tak Saya itu Jatuh sakit Lumayan lah Saya emang menahan Nahan sakit Karena takut Takut ngerepotin teman-teman gitu ya Teman-teman yang lain Akhirnya ditahan-tahan juga udah Mungkin udah Udah nggak ditahan Saya Kalau nggak salah Tiga kali pingsan Satu kali dua kali ditahan Tiga kali Dari sana Bos saya nyuruh Udah pulang Balik mau bener Pada saat itu bener Saya juga merasa kasihan Kasihan itu Merasa nggak enak dengan Barang yang harus saya jual gitu Punya si bos gitu Dengan keadaan saya Sakit udah gimana lagi Hampir Pokoknya pas jatuh pingsan kedua itu Subuh-subuh Tahu-tahu saya jam 7 Dibangunin Nah disana udah nggak bisa Apa-apa saya Dibawa ke rumah sakit satu kali Di rumah sakit Ini udah parah katanya Saya juga Saya udah nggak bisa duduk Duduk gini nggak bisa Di kursi juga nggak bisa Gini aja terus Akhirnya saya lah ditidurin Di rumah sakit Di rumah sakit Di rumah sakit apa itu? Nggak tahu saya Kalau di langsana Langsana itu malaria gitu Gimana Nggak tahu saya juga Kalau di sini mungkin semacam Lambung kronis lah Lambung kronis Jadi efeknya itu ke Otak Jatuh pingsan itu Lupa ingatannya Langsung jatuh pingsan Akhirnya saya dibawa Berobat Sama teman saya Teman saya Saya juga benar Sadi Sudah meninggal Beberapa bulan kemarin Kemalahan masih muda Tetangga sebelah rumah Mas dia Dia yang Perhatian bener Udah Ke rumah sakit Bener Sampai aja diponi sama dokter Ini udah parah Udah harus dirawat Dengan artian Udah nggak bisa dirawat di rumah lah Harus di Ruangan Di impus mungkin ya Iya Harus di impus Sedangkan Posisi saya juga Antara sakit Dan menahan Kasian juga Saya Nggak enak Sama teman-teman Akhirnya Ya Anak-anak semua Break semua Disuruh pulang Barang juga Mungkin masih banyak Mungkin mereka berpikiran Kalau Kalau Saya Meninggal disana Gimana Lebih repot Kalau saya Sampai gimana Disana Bakal repot lah Mungkin Daripada terlambat Mending kita langsung lah Pulang Akhirnya Pulang sama si bos Barang-barang masih banyak Saya Saya Nggak bisa komen apa-apa Cuma Nggak enak lah Nggak enak sama Yang punya Barang Tapi Alhamdulillah Yang punya barang Udah mending pulang semua Takut Ya ada kejadian apa-apa Soalnya Lihat saya Mungkin udah nggak bisa Apa-apa Duduk juga Nggak Udah Nggak bisa Sama sekali Makanan udah Susah Saya juga udah Udah pas lah Akhirnya Mungkin Bos saya Ambil gagasan Udah Naik pesawat aja Kalau udah naik Bis atau Kapal Perahu Peri Mungkin lama Hampir satu Empat hari lah Empat hari di Mungkin kesini Nyampe lima hari Akhirnya Di Itu ini Naik pesawat aja Satu hari ya Ya berapa jam Dua jam Nyampe kesini Dengan Saya bener Aduh Itu suatu kejadian Wah Saya mah udah Udah akhir Udah akhir Udah enggak Udah pas lah Udah pas lah Bener Pas pulang Ke rumah Udah dikabarin sih Ibu juga Ini Kalau panggilnya Disana kan Nama kecil saya Anak Anak Nenggering Parah Yang di rumah gimana Mendengarnya Misalnya akhirnya pulang Alhamdulillah Lama Di rumah juga Semuanya Kalau gak salah Hampir tiga bulanan Penyembuhan Pemulihan Hampir tiga bulan Itu kira-kira faktor Yang menyebabkan itu Apa itu Apakah telat makan Om pada saat itu Atau gimana Terbuai karena ingin Tetap jualan Sehingga lupa makan Kalau lambung mungkin Tidak tahu Tidak tahu Mungkin lah Kalau lagi Jualan Kadang-kadang Di mana Kan Jualannya ada yang dekat Ada yang jauh Kalau Yang jauh kan Kita start target Itu dari subuh Kadang-kadang mungkin Antara faktor kelelahan Kedinginan Kosong Badan Kekosong Emang itu di kosan Pada lokal orang Di jualan Di kosan Di kosan Itu Setiap Jualan Mungkin Jika rangkanya Gimana Kekosannya Enggak tahu Kurang bersih Tapi Om ini Mohon maaf Sekarang yang jadi boss celengan Om itu Sekarang dimana Ada Masih ada Itu depan rumah saya Di depan rumah saya Masih ada Ya yang 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 Sangat dekat mah Yang meninggal kemarin Namanya itu Bapak Awu Lukman Nah dari sana udah Saya udah gak bisa Aktifis Seperti saya lagi Gue juga udah Berobat Ke dokter Kemana Udah saya cuman Udah pasrah Pasrah Saya juga Badan juga Hampir Kata orang Disebutnya Bukan putih Gitu ya Kayak udah Habislah Bias Langsud Bias Pucat Keluar Pucat Gak ada Merah-merah Tanda-tanda hangat Badan Udah pasrah Benar saya juga Mungkin Saya gimana Mau Berontak Mau gimana juga Diobatin Terakhir Terakhir Akhirnya Pada Lagi Lagi Kumpul Di depan rumah Menteri 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 Rezekinya Dari Allah Perantaranya Si Bapak Itu Kepun Kehidupan Sehingga Udah Lagi Terlalu Kepun Berang Berang Jangan Bagap Biasana Namah Saya Juga Berkini Aja Sambil Duduk Saya Kertas Aku tahu, aku mau ngasih. Aku tahu, aku bawa obat. Aku tahu yang ada. Aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku tahu, aku tahu apa. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku tahu apa itu obat tetrasirin. Butir tiga ribuan yang, kalau tidak salah. Tidak tahu, dua ribu lima ratusan. Ada satu lagi, tidak tahu. pokoknya enggak nyampe puluhan ribu puluhan juta kalau nggak salah paling sepuluh ribu Hai ini belikan etas aja apotek cobaan saya makan biasa ya satu hari nah pas malam ke saya makan pas pagi-pagi kerasa gitu haranet beda di kamari-kamari gitu waktu nager ya diobat di kumar keti iseng ngoprol nanti lain kesang hanet gitu di iseng ngucerah nah pada pas malam om makan obat malam kalau nggak salah udah bisa lah saya makan tidur nah subuh itu serasa ada kehidupan gitu beda gitu-beda 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 saya juga sambil sampai kakma ngegorowok tuh maka-mak ngomong anak ayam tuang gitu yang lama putusnya kalau apa makin sang hanet gitu nya diundoknya wapun alhamdulillah ntarina SG masuk gitu anak minum enak 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 obatnya ya sini masak sok ide sini inum deh inum deh isu-isuka abit teh Hai sareken di peserta ini tidurkan jam sapulah udah jawa gaya raja yang ayam bangun yang udang gitu bisa diobatnya teteh sang yunah yang akhirnya teteh dengan semangat gaya raja sembuh dengan dicagur gitu dicagur enak keluar serangan moyan di serangan tegur di titah moyan teh serangan akhirnya teh menlempang sama jadi semangat lelempangan 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 benar-benar akhirnya kau nggak salah sekitar penyembuhan hampir sebulan dua minggu udah kerasa udah fit Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya Allah cintai di sehat kendei suka temui semua sehat deinya ya raga deh nah dari sana teh nggak kapok-kapok saya udah sebulan lebih ikut lagi jualan jualan terakhir jualan kalau nggak salah ke Bekasi kalau nggak salah ke Bekasi dapat dua kali balikan nah udah dari sana kamu kebetulan saya mungkin perjalanan yang sangat makanya orang itu banyak lihat saya Oh gimana padahal saya itu moda juga nggak punya sampai gini lah percaya seorang kan nggak nggak lihat pengalaman gimana saya gitu semenjak itu saya berpikir gue saya ngawarung seang-anggah bisa karugrag seorang karugrag yang lainnya ngawarung ya emang saya udah udah nggak jualan ukur ikutlah dua kali itu ya emang emang semacam semacam pengen keluar ajalah gitu ya Oh dengan bujukan luensi bos udah ngawarung ya kebetulan kan Bapak punya pekerjaan di bidang bangunan saya ngomong Pak naon ya cinta mengawarung ngawarung warung-warungnya ditutup pindahkan kadil anak-anak pokoknya bawa weh Allah dibayar kayaknya bayaran sebuah duit deh emang saya enggak mau ga punya modal gitunya kan habis wak sakitlah nanya kalau diceritai mah pas sakit juga waktu di Sabang cuman punya satu juta setengah itu kan dipakai pesawat mas kerumah sisanya berapa gitu pokoknya mah ke mungkin makan kemah deh gitu gitu deh mungkin maku rumah warung itu berapa lama itu tahunan atau bulanan Hai mayan lama lama juga lama juga tapi ini om Kenapa om harus bisa kita kepikiran tentang yang namanya suatu ini teknik elektronika gitu Kenapa harus kepikiran ke sini gitu masih jauh masih jauh masih jauh masih jauh masih jauh Oh jadi udah ngewarung gitu enggak udah udah saya selesai break jualan celenggan itu masih jauh ke bidang yang gini saya itu ya ya Bapak sok bikin warung ke kamar kamar-kamar manek ngejin jandilana ukul kayakku bapak dijin pokoknya nyoba beres cuman bapak nanya ngeboga modal itu kering warung adeku maha tuh dalengnya modal ya akhirnya saya nggak tahu lah cinta itu itu mau ngaut suruh jualan nanti kadirken kaya sebuahnya bayar jualan diu nabaya tuh itu mah jeng-jeng jelas-jelas dana bawa kadiru ya saya cuman punya modal itu HP dulu itu waktu beli di Ternate di Ternate Nokia 7 genep 10 itu saya beli Rp2.200.000 Hai ah iya Pak terang jual modal itu dua duit iwe hunggu modal orang jual ke majalah ya ke toko HP ya saya jual beli Rp2.200.000 padahal dulu masih mahal cuman laku kalau nggak salah sejuta Rp1.000.000 Rp1.600.000 Rp7.600.000 terus saya dikosong kalau nggak salah pernah punya hutang lah dironasi sisa kalau nggak salah itu Rp9.000.000 saya nggak tahu Rp900.000.000 Rp900.000.000 kalau nggak salah udah aja segitu modal hidup usaha saya saya juga ibu juga bingung suara bisnis Hansel aku malah saya salah aku tidak ada masalah saya buka duit ada banyak aku diberikan aku aku buku mengawuh dagang aku si bapak pengekir Alhamdulillah cuman mungkin karena sayang ibu lah kalau nggak salah saya dikasih ditambahkan Rp500.000.000 ke hadusan nama segalanya kayaknya saya bergelut berwarung gitu jualan juga paling jualan kalau semacam obat beli paling 5 biji semacam makanan anak-anak yang diutamain makanan ya modal-modal yang ringan aja minuman kalau dulu kan bikin minuman teh itu modal berapa kalau dibikin sendiri kan lumayan mau perlengkapan warung juga kulkas wah dari mana seadanya aja dulu lama itu pada waktu ngawarung lama enggak ada es teh dingin es teh aja ya setelah ngawarung emang apa sih Om apa sih setelah ngawarung nah kalau setelah ngawarung tak dari sana saya mungkin kalau nggak salah saya ngawarung sekitar dua tahun tiga tahun sampai maju Alhamdulillah warung juga kalau saya bilang warung saya kalau dari modal salah satu juta kalau ditambahkan sama ibu itu saya belanja tiap hari belanja udah jam 9 malam lihat yang habis aja saya cuman inti dikasih ilmu dagang sama ibu bener sama ibu dari dulu emang suka jualan gitu pernah buka warung dulu cek ibu teh nah iya sena dagang mah no penting mah modal UG modal setiap Gek Anu ayah senang lawan ayah konsumen inget abimah pun ayah senang umeli nanya ketujuh ganjang catatkan inget abimah tel putih indung gitu nyati ngeran jadi indung mak oh gitu mak pokoknya mak oke terus dituliskan dibolikin mampak ayah duit belikan udah duit nyangka deh waktu itu tuliskan tuliskan menayama belikan akhirnya saya inspirasi gitu ya kok oh gitu tiap malam terus maghrib bisa bergerut sendiri sampai alhamdulillah akhirnya maju udah enak balanya cek balik banyak yang iya ayah kena eh abang nyakin kan iya menanyakan tadi dua cek balik pasan asal ayah lah asal ada wakitunya buat dijual supaya si konsumen pas balik lagi nanyain ada nah etas nah utama nama cek mata oh gitu siap mak ini bergerut sendiri sampai alhamdulillah akhirnya maju dan kalau nggak salah satu tahun langsung perlengkapan warung perlengkapan bangunan juga alhamdulillah bisa buat sendiri alhamdulillah bisa buat pengen kendaraan juga wah jauh-jauh udah satu tahun lebih dua tahun baru yakin pengen gitu ya ya itu juga kredit alhamdulillah kreditnya ada ayah kesma tegaduk itu asisnya usaha aja ya bergerut-bergerut sampai akhirnya maju-maju-maju kalau di kalau dibilang itu kalau di warung saya diam-diam satu detik lima detik udah ada yang beli 10 detik udah ada yang beli pokoknya sampai jam sembilan itu baru istirahat mungkin itu udah milik saya terus akhirnya terus terus saya jalanin terus jalanin segala pokoknya hampir belanja juga wah jauh-jauh lah stok-stok barang juga alhamdulillah nggak kerasa itu modal modal nggak nggak kepikir nggak kebayang nah dari sana mulai lagi saya warung udah maju ya dibilang kalau menurut saya itu udah cukup lah buat hidup udah lebih dari cukup gitu melihat warung saya dulu gitu tapi saya ke gimana pas ke pasar yang namanya di pasar kan banyak orang nah dari sana saya pas belanja pas belanja belanja saya ke pasar sebelahnya itu ada toko konter mas saya nggak ngerti itu beli apa saya saya nanyain ke Bu Haji yang punya jongkok Bu Haji ya itu jualan naon masalah lo bawa-bawa ini tapi mau naon teman-teman mau naon teman-teman mau naon eh itu teh jangan nggak teteh dagang pulsa sana otak mau naon ada asupnya sana kena HP oh eh sih saya kan termotivasi oh gitu teteh cinta ebatian terus nah dulu mau lumayan itu pulsa-pulsa itu akhirnya saya masuk deket dan deket nanyain nanyain iseng pengen ntar saya pikir akhirnya jualan seberahal menurut Rp5.000 itu sana biasanya ngalabati Rp2.000 saya kaget saya mah gitunya ngawarung ngalabati paling Rp500 gitu nya iya teh bati-bati keuntungan laba dari jualan warung Rp500 udah besar lah paling yang untung Rp1.000-Rp2.000 itu mungkin dari barang-barang yang modalnya emang mahal saya kaget inspirasi Rp2.000 tinggal jetrek gitu ya nyes supreme kamu naik sapu ya nyetak sapu ya nyetak sapu lo atau 20 20-12 magus sampar ragu Rp40.000 di sini akhirnya saya mulai lah dari sana jualan pulsa ah 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 alhamdulillah di kang epu dulu pul sel alhamdulillah sel parjabo dulu itu mungkin ada ininya lah udah pernah tau cepat lagi dulu Saya akhirnya jualan pulsa Di warung saya langsung Pajang tulisan aja Seadanya, jual pulsa Alhamdulillah Ada pulsa dia Beli, beli, beli Nah dari sana saya mulai terinspirasi Ke bidang-bidang HP Electronic Service yang lainnya Sampai saat ini Alhamdulillah Yang jadi inspirasi Saya dulu Berjalan lah Dari pulsa Dari pulsa saya Di rumah aja terus Di rumah Di warung bareng Jadi menambah penghasilan Daya dorong penghasilan Alhamdulillah lumayan Sampai Satu hari Satu juta Kadang lima ratus Habis Satu hari Saksit terus Seribu Saksit terus Ada lagi temen saya Nawarin Ini nawarin donen Saya juga gak ngerti Donen Donen Jadi Jadi Saya Ngetok Sado Oke Senapin lah Kan oleh Pahadik Master Atau Grandmaster Harganah yang murah Jadi harga Anupi Yang dibikin Ke saya Menambah harganah Seberapa Lima ribu Jadi Contoh Minimum Contoh Ini bisa Ngebagi Kebatun Akhirnya Ada temen lah Namanya Atau